Shalom semua, puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan Tuhan dan saat ini Tuhan mau bicara kepada kita dan seberapa besar kita membuka hati kita demikianlah Tuhan akan bekerja, Tuhan tidak pernah maksa Tuhan kasih kehendak bebas untuk masuk di dalam rencana dan kehendak yang dia miliki buat kita saya senang minggu ini saya dikasih temanya hidup positif karena iman secara jujur kalau saya lihat keadaan situasi kondisi yang ada di dunia ini membuat kita semakin negatif, bukan? kita lihat kondisinya, demu di mana-mana satu kali saya pasang TV, saya mau lihat berita dunia setiap bangsa ada demu orang tidak cocok, orang mulai ngomel, orang mulai mengkrutu karena semuanya negatif orang menjadi orang yang mencinta dirinya sendiri orang sibuk dengan uang dalam dunia, begitu mulai hujan, apa yang kita ngomong? aduh hujan begitu matahari panas, aduh panas, maunya apa? kita lihat dalam dunia ini semakin negatif coba kaunseling suami istri tanya, coba cerita masalahnya, wah mereka langsung aduh 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 udah cukup, cukup, cukup udah berhenti, masih tetap gak berhenti suruh ngomong sesuatu yang baik ya apa ya nah itulah dia lupa saya selalu banyak, kenapa mau jadi satu nah saudara untuk kita hidup dalam dunia ini kita membutuhkan iman karena dunia gak memberikan iman Tuhan, kita lihat dunia memberikan hal yang penuh negatif saya tidak mau menjadi orang yang negatif karena menjadi orang yang negatif akan membuat kita menjadi orang yang dar pembunuhan, apa, suicide itu semakin banyak karena orang sudah gak lihat maunya apa dengan hidup ini untuk itu mari kita buka firman saya mau kita baca tiga ayat yang pertama diambil dari rumah pasal yang pertama dan ayat yang ketujuh belas rumah pasal yang pertama ayat yang ketujuh belas sudah ketemu? kalau gak ketemu lihat di depan aja dikatakan begini sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada yang tertulis apa? kita baca sama-sama tiga, dua, satu orang yang benar akan hidup oleh iman orang yang benar akan hidup oleh iman ada di sini orang yang benar? ada gak? gak ada ya? satu orang saja yang lain orang apa? yang tidak benar jangan kalau saya bilang oh cuma satu langsung tiba-tiba semuanya gini-gini ya kadang-kadang saya terheran kalau suhu angkat tangan orang setengah tiang itu namanya raku-raku ya masih mending daripada sama sekali gak angkat tangan ya toh? dikatakan dengan jelas orang yang benar akan hidup oleh iman kita lihat lagi di dalam kalatia pasal yang ketiga ayat yang ke-11 kalatia pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan dihadapan Allah karena melakukan hukum taurat adalah jelas karena kita baca sama-sama lagi 3, 2, 1 orang yang benar akan hidup oleh ya dua kali loh dua kali Paulus sudah menulis kita lihat lagi Ibrani 10 ayat yang ke-38 saya mau menunjukkan kalau Paulus sudah menulis itu sampai tiga kali kira-kira penting enggak? kalau saya bilang sangat penting sangat penting Ibrani 10 ayat yang ke-38 dikatakan begini tetapi kita baca sama-sama 3, 2, 1 orangku yang benar akan hidup oleh apa yang kita lakukan? orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan Kristus datang ke bumi untuk membenarkan kita supaya yang lama sudah berlalu yang baru yang namanya dibenarkan sudah diberikan kepada kita supaya kita bisa hidup oleh iman apa itu iman? apa yang dimaksud kita harus hidup oleh iman? seringkali kita enggak sadar ini adalah satu perintah yang sudah ditulus di dalam Habakkuk pasal yang kedua dikutip oleh Paulus supaya umat yang ada di dalam rumah Tuhan menjadi orang yang hidup dalam iman iman karena hanya iman bisa membuat kita hidup dalam positif tanpa iman enggak bisa hidup dalam positif coba di Jakarta macet enggak? saya rasa macet ya saya rasa Jakarta itu baru mati karena macet kita lihat aduh capek macet 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 ambil posisi yang positif ya macet benar macet tetapi bisa enggak kita berdoa di saat macet bisa enggak baca firman di saat macet bisa enggak mempersiapkan firman Tuhan kalau lagi harus kotbanya di saat macet sangat amat bisa tetapi mata kita lihat yang kenyataannya yang ada di depannya coba saya mau anda melihat tangan coba anda lihat tangan coba semua lihat tangan lihat ada apa di tangannya karis karis tok karena anda melihat dengan kenyataan cuma bisa lihat karis kalau saya melihat dengan iman ini ada berkat ini ada keberhasilan yang luar biasa karena ada firman Tuhan yang berkata apapun yang dibuat tangan ber jadi apa ada di dalam tanganmu karis anda cuma lihat kenyataannya anda enggak akan imanin kalau anda enggak mengerti kebenaran firman Tuhan yang berkata apapun yang dibuat tangan ber hasil jadi ada apa di dalam tangan berhasil wah masih bingung ini kayaknya masih pikir masa pak nah ini masalahnya kita hidup oleh kata masak karena enggak percaya masak harus di dapur jangan di mulut ya jadi mulai hari ini enggak ada masak di mulutnya semua masak terjadi di dapur ya dong kalau orang yang suka baik selalu bilang masak 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 ya itu orang udah enggak percaya sudah tidak memiliki iman padahal firman Tuhan bilang apa orang yang dibenarkan harus hidup oleh iman nah coba kita lihat iman itu apa udah terlalu sering kita dengar ibrani 11 ayat 1 iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harakan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat bukti dari tidak lihat anda cuma lihat karis enggak bisa lihat berhasil karena karena ada ada imannya pasti percaya ada pengharapan yang keluar seberapa kita percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil kita nyanyikan kita bacakan tapi seringkali kita enggak percaya karena enggak ada iman pernah jalan di atas saya enggak pernah tiap hari saya jalan di atas saya saya mandi airnya ada di bawah saya jalan di atas saya tapi bukan itu yang dimaksud kenapa kita enggak pernah alami karena kita enggak punya iman seperti begitu masak bisa sih impossible padahal firman kita nyanyikan kita katakan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil sebetulnya kita sebut doa Tuhan aku percaya tolonglah ketidakpercayaan saya saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus kita tidak dapat menyenangkan hatinya Tuhan tanpa iman kalau enggak percaya baca Ibrani sebelah saya dengan 6 without faith it is impossible to please God saya belakangan ini sering ketawa kalau saya pergi ke gereja di Indonesia saya bingung ini gereja Indonesia atau gereja bule kenapa saya selalu bingung laku pertama Inggris laku kedua Inggris nanti saya kotba Inggris bingung mereka semuanya tapi enggak apa-apa saya senang juga karena saya merasa at home karena di gereja Kod juga begitu campur aduk ada Inggris ada Indonesia ada bule ada Indo ini bule laki kotba keren ya saudara kalau saya tidak punya iman saya tidak bisa berdiri di sini sebagai orang sendiri saya membutuhkan seorang yang menerjemahkan saya pada waktu saya baru pertama kali pelayanan di Indonesia saya tiga bulan di Indonesia saya diutus ke desa di madiun pendetanya bilang pak nanti malam bapak pelayanan di desa next sepeda motor itu aja sudah ada iman orang kemuk di belakang orang kurus di depan itu butuh iman coba kalau tidak jatuh-jatuh terus nah sampai ke tempat tujuannya disuruh saya istirahat saya istirahat jam setengah tujuh saya sudah duduk di gereja penerjemah saya janji setengah tujuh malam sampai pak waktu itu baru tiga bulan di Indonesia saya sudah ngerti orang Indonesia bilang setengah tujuh itu jam tujuh rubber time di sini enggak di sini semua on time yang ketawa merasa sama aja setelah kita lihat begitu saya duduk di situ penter cuma saya enggak ada nah lu gimana ini apalagi pendetanya udah itu bahas internasional yaudah saya naik mau kata apa ini deso ini bukan kota kalau di kota masih ada yang bisa yes no no yes kalau di desa siapa yang mau tercemakan saya pentercema saya enggak ada mereka enggak ngerti saya saya enggak ngerti mereka mereka senyum-senyum saya juga senyum-senyum tapi mengkut saya ingat firman bahwa the just shall live by faith orang dibenarkan hidup oleh iman jangan mengecilkan Tuhan saya pada waktu itu saya cuma berdoa dalam bahasa Inggris karena pada waktu itu saya belum bisa bahasa Indonesia saya cuma hafal satu sampai sepuluh dan dua kata yang paling penting lapar makan yaudah itu paling penting kalau enggak lapar enggak makan matilah gue yaudah itu yang penting tapi masak saya kotbah 3, 2, 5 7, 10, 8 3, 4 ya ini bilang orang pendeta gila namanya tapi saya memang gila karena gila artinya kolongan ingin lawatan Allah haleluya coba kalau orang gila di lawatan Allah keren banget loh kalau di kalau di Bandung saya enggak bisa ngomong keren banget harus ngomong keren pisang boleh ini ngerti aneh ya itu keajaiban Tuhan saya cuma berdoa Lord I cannot speak the language saya enggak bisa bahasanya tapi saya tahu muridnya mu bisa bicara tiba-tiba dengan bahasa yang lain kisah para rasul tua kalau murid bisa saya juga muridnya Yesus saya juga bisa dalam nama Yesus Amen ini semua Inggris mereka lihat saya terus ketawa-ketawa enggak ngerti ngomong apa begitu ngomong Amen itu bahasa internasional semua Amen selesai Amen saya kotor dalam bahasa Indonesia tiga bulan di Indonesia mana mungkin bisa Anda suruh ke bangsa Belanda atau ke Perancis atau ke Inggris atau ke mana ngomong bahasa itu dalam tiga bulan Nehi Sudara kita punya Tuhan yang dasyat Amen kita punya Tuhan yang luar biasa Amen kenapa kita kurang percaya saya mau lihat ini cuma introduksi saja sudah setengah jam lewat jangan khawatir Tuhan tahu waktu saya juga tahu waktu mukanya saya tidak pernah terlambat saya selalu before time minggu lalu saya kotor di satu tempatnya kebaktian mulai jam delapan kalau masalah saya yang pertama hadir jemaat belakangan semua pendeta dari luar negeri datang duluan jemaatnya belakangan wah luar biasa itu tapi saya mau kita belajar bersama Sudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus waktu bangsa Israel keluar dari Mesir tujuannya apa tanah perjanjian yang penuh susu dan madu Tuhan berfirman suruh mereka pergi ke tanah itu selamat menikmati